Bantuan pangan non-tunai salah satu program Presiden Jokowi kepada masyarakat melalui Kartu Keluarga Sejahtera di Kabupaten Indra Giri Hilir telah berjalan. Wakil Bupati Inhil Syamsuddin Uti melaunching program tersebut sekaligus secara perdana menyeluruhkan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Dalam launching bantuan pangan non-tunai tersebut, Wakil Bupati Inhil Syamsuddin Uti yang didampingi Kadis Sosial Inhil Syafuddin dan Kabak Mikro Kanwil BRI Kanbaru Herman Depati serta Kepala Bidang Komersil Perum Bulog di Freriau dan Kepri Wiwin Indratno menyerahkan secara simbolis Kartu Keluarga Sejahtera. Selain itu juga menyerahkan buku tabungan bantuan usaha ekonomi produktif kepada kelompok usaha bersama. Usai penyerahan Kartu Keluarga Sejahtera langsung dicoba penggunaannya melalui Iwarong yang menggunakan mesin edisi. Masyarakat dapat belanja sembako melalui Iwarong yang telah ditunjuk. Wakil Bupati Inhil Syamsuddin Uti mengatakan penyaluran bantuan pangan non-tunai ini untuk membantu masyarakat ekonomi lemah. Diharapkan dari bantuan usaha ekonomi produktif, masyarakat dapat mengembangkan usaha bersama untuk mandiri. Untuk masyarakat ekonomi lemah, masyarakat lebih biar masyarakatnya bisa terfokus menjadi seorang wira swasta walaupun tingkatnya tingkat bawah. Jadi dia ini nanti pengembangannya tidak hanya sekedar penimbangannya, hanya di bidang ini aja, jadi nanti berkembang. Jadi tidak boleh dia seumur hidup menjadi keluarga usaha bersama, keluarga miskin, mau gak tiap hari sampai patang miskin, terus kan gak mungkin. Dan di sini kan sudah ada peluang yang dikasih oleh pihak BNI, BNI, para rakyat bekerjasama dengan dinasur pemerintah dan ini melepaskannya enak. Maka kami sangat bahagia, terutama berterima kasih dengan pihak dinasur sosial. Sehingga pelayanan terhadap BPNT ini betul-betul kami lakukan secara dengan selesai. Pak, persiapan dari BRI sendiri, Pak, jika daerah kecamatan yang punya jaringan itu, Pak, gimana, Pak? Kami lakukan regrouping. Jadi daerah-daerah yang blank spot, kami regrouping di daerah yang ada spotnya. Bisa jadi misalnya dua desa dijadikan satu desa. Tapi insya Allah 188 ewarung ini sudah mengkaper seluruh wilayah indera gilir ini. Kepala Dina Sosial Syafudin mengatakan bantuan pangan nontonai ini merupakan program pengganti dari program Ranshtra yang telah berakhir bulan Agustus kemarin dengan jumlah 28.124 KPM yang di dalamnya ada 17 ribuan lebih PKH. Untuk penerima BPNT di Kabupaten Inhil berjumlah 128 ribu. Setiap bulannya dilakukan pemukahiran data. Orang penerima BPNT belum tentu mendapatkan PKH. Merti maksudnya kan? Jadi penerima PKH itu semuanya harus mendapatkan BPNT. Jadi jumlahnya yang akan kita jadikan menjadi penerima BPNT ini jumlah 128 ribu. Tapi ini terus kita lakukan update setiap bulan itu. Tapi merubah-rubah dia. Itu jumlahnya. Nah jadi pelaksanaan ini itulah sepanjang staksun pelakuan itu yang terdekat. Wakil Bupati Indra Giri Hilir Syamsudin Uti menekankan agar bantuan pangan non-tunai BPNT dan bantuan usaha ekonomi produktif harus diberikan kepada yang benar-benar berhak menerima. Program BPNT ini telah memiliki Satgas Kum yang selalu mengawasi. Dari Tembilahan, M Zaini melaporkan.